Satu bulan sekali pemerintah Kabupaten Palti mengujurkan sejumlah dana bagi masyarakat yang ditinggal orang terdekat mereka untuk selamanya. Santunan kematian yang merupakan bentuk perhatian PMK Palti kepada rakyat kini sudah berjalan pada tahap 5. Lantaran proses realisasi memakan waktu karena harus ada pertanggung jawaban menimbulkan lonjakan angka penerima santunan kematian di masing-masing desa. Di depan para penerima, Bupati Rianto menjelaskan, untuk mengajukan diri sebagai calon penerima santunan kematian sangat mudah, akan tetapi perlu proses panjang sebagai laporan pertanggung jawaban. Tahapan pertama, kedua, dan ketiga, sampai kelima ini, kelima ini yang paling banyak. Karena memang kebetulan juga proses, pakai proses, pakai waktu, jadi diperhati jangung. Seperti yang diutarakan Dinas Sosial Kabupaten Pati, Sebanyak 145 orang dari 50 desa dan 2 kelurahan dari 19 kecamatan menerima santunan kematian.